Berarti banget buat saya Itu berarti banget buat saya Gak ada orang di dunia ini yang pernah menghargai saya Seperti Allah menghargai saya Gak tertutup apapun itu agama teman-teman Mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ataupun ateis sekalipun Saya yakin manusia di satu waktu itu pasti akan mencari apa itu arti hidupnya Itu tuh seperti natural, seperti otomatis aja Sama seperti kayak tumbuhan yang mencari matahari pada saat dia ingin bertumbuh Dan sama juga seperti binatang yang kalau kelaparan dia itu mencari makan Itu semua otomatis kan, natural Sama juga seperti manusia yang mencari apa arti hidup itu Saya pulang ke rumah, itu saya mendapati ibu saya Gak ada di rumah Kata orang rumah saat itu yang suka bantu-bantu kerja di rumah itu bersih-bersih rumah Di rumah sakit dirawat karena paru-parunya mengecil sebelah Waktu itu saya langsung cabut tuh Gak pikir panjang langsung cabut ke rumah sakit Waktu itu saya sempat nangis juga Sama hati saya perjalanan ketika rumah sakit Beginikah ya kan keadaan saking sibuknya main band Sehingga ibu masuk rumah sakit, gak tau kitanya Saya masuk ke kamarnya ibu, waktu itu saya cemtening ya cemtangnya Dan saya merasa nyaman ketika saya ada di situ Sehingga ketika piang teh, senyum Bahagia dan tugas saya di dunia terjaga dengan baik Gak cuma haknya yang terjaga dengan baik Tapi fungsi saya sebagai manusia berfungsi dengan baik untuk banyak orang Akhirnya kesana, tujuannya kesana Kan nikmat sekali kan panggil pula, malaikat datang Nah yuki, siap wih, siap Ya, tapi yang memang dijemput pulang bahagia, tersenyum Kita ketemu lagi nanti disana ya Kita ketemu lagi disana Ada yang nanti istri dan sebagainya, ada yang keturunan kita Kita ketemu lagi disana ya Aku pulang duluan Karena sebuah kenikmatan luar biasa ya Kepopuleran membuat mereka itu menuju ke hal yang negatif Dan juga membuat mereka itu terpuruk, jatuh Dan sehingga mereka itu seperti gelas yang kosong lagi gitu Gelas yang kosong, yang siap untuk diisi dengan hal-hal yang positif Dan hal-hal yang menuju apa arti hidup ini Saya rasa hampa Saya ngerasa Gak ada artinya Saya ngerasa Gak mungkin orang seperti saya Patut untuk disayangi Andai dari dulu Andai dari dulu saya bisa kayak gini Saya cuma mau jadi pribadi yang baik di matamu ya Allah Amin Saya mau jadi Seseorang yang Bisa ngebanggain semua orang yang Saya kasihin dalam Hidup saya Maaf udah ngecewain mereka Ya Allah Sebenarnya di dunia ini seperti follower mungkin, subscriber, harta, tahta, dunia ini Semua itu gak ada yang pasti Yang pasti cuma di dunia ini Kita tuh suatu saat Kita akan dipanggil menghadapnya Apakah kita itu sudah ready? Apakah kita itu sudah siap pada saat itu? Karena itu adalah yang pasti di dunia ini Dan akhirnya Muncul pertanyaan Mereka udah pada hijrah Dan kita kapan?